Hai semuanya, balik lagi di channel Marvin Dini Putri bersama aku Dini Jadi kemarin itu aku lagi buka-buka lemari lalu aku teringat dengan perfume yang satu ini Dan aku jadi langsung kepengen pake lagi Dan baru inget kalo aku tuh belum ngebahas salah satu perfume yang aku dikasih sama mbak baby Yaitu Chanel Chance ini Jadi kali ini aku tuh pengen kasih tau kalian Gimana pengalaman aku pake perfume ini Terus aku pengen bandingin juga dengan virus Dengan perfume yang ini karena aroma mereka mirip Plus aku juga beli Zara Apple Juice dan Zara Apple Juice Splash ini Yang katanya aromanya juga mirip sama Chanel Chance ini Jadi kalo misalnya kalian penasaran Gimana pendapatku mengenai perfume-perfume yang tadi aku sebutkan Please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang bergabungin channel ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini Aku suka membahas uangnya ini juga produk-produk kecantikan Jadi kalo misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru Oke langsung aja Dua tahun yang lalu aku pertama kali dikirimin produk sama virus Sebenernya dikiriminnya sama BSP Bali Surface Perfume Waktu itu mereka keluar launching yang pertama kali Blue Point Terus mereka kirimkan aku juga produk yang kayaknya mereka Kayaknya masih satu company produksinya Yaitu Virus ini Ada dua kayaknya waktu itu yang Kusbu sama yang Olentia Dan aku bener-bener langsung jatuh cinta sama Olentia ini Dan pada saat itu mungkin kalian yang udah nonton videoku 2 tahun yang lalu tuh Tau mungkin aku juga bilang kalo dia itu Aku gak tau mirip sama perfume apa Tapi wanginya enak banget Dan setelah aku cek notesnya itu persis sama-sama Chanel Chance Satu tahun kemudian aku dikirimin paket perfume-perfume high-end Sama Mbak Baby Salah satu pecinta wangian juga Teman wangiku juga Colektor perfume Beliau punya koleksi perfume super banyak Dan itu bener-bener yang mulai dari Lokal Designer Miss perfume Sampai yang mahal-mahal banget Itu Mbak Baby punya Dan beliau tuh kirimin aku satu kardus Salah satunya adalah Chanel Chance O'Tendre ini Dan wow gitu kan Pada saat itu sebelum itu aku emang udah pernah beli diken juga O'Tendre Dan aku bandingin sama ini persis mirip Aku seneng banget satu tahun kemudian Aku bener-bener punya Chanel O'Tendre ini Dan aku juga sempet liat di salah satu Youtube channel Kalo gak salah Kak Siska Valentina Nyebutin kalo salah satu dupe dari Chanel O'Tendre itu adalah Zara Apple Juice Nah aku juga penasaran Jadi aku purchase di diken perfume Ori Zara Apple Juice Kebetulan disana juga ada Zara Apple Juice yang splash Aku cobain sekalian Oke langsung aja tanpa berlama-lama Ini botolnya udah pasti kalo Chanel ya Harganya jutaan ya Pasti botolnya cakep banget Dan ini bener-bener Kinclong sih Kinclong-kinclongnya berat banget Pokoknya botolnya ini bener-bener eksklusif banget Ini dibawahnya ada kayak Embossnya gitu ya Ini concentrate-nya adalah Eau de Parfum Dan made in French Isinya 100ml Ini jusnya warnanya pink Dan liatlah sprayernya Uh lembut banget Gitu ya Wanginya langsung kayak wangi orang kaya Satu semprot aja Aku gak tau ini harganya berapa ya Oke di atasnya ada kayak Chanel-nya logo Chanel-nya juga Aduh ini bener-bener aromanya tuh Fruity floral Yang ada Nuansa powdery yang sangat Cantik dan Sangat beda banget sama Perfume-perfume lain yang aku pernah sniff gitu Aduh dia tuh Citrusinya berasa Which is dia pake queen sama grapefruit gitu ya Itu wanginya tuh kayak kecut Asem Seger Tapi gak terlalu tajem banget Dipadu-padankan sama aroma floral yang cantik Dia kayak ada kesan powdery-nya sedikit Karena dia pake Ada irisnya Maski sama hiasin Sebenernya di middle notes Ini juga ada jasmin Tapi aku sih gak bisa mendeteksi aroma jasminnya Karena Menurut aku ini lebih ke arah wangi-wangi bunga-bunga Yang lebih ke arah bunga ungu gitu Yang bener-bener dia tuh Kesan powdery-nya Menyeimbangi wangi Citrusi di awalnya itu Jadi itu aromanya jadi balance dan Berkesan mewah mahal banget gitu ya Dan Ini termasuk yang kategori Performa projection lumayan berasa banget Walaupun Ternyata setelah aku Beberapa kali pake Dan aku bandingkan head to head sama Sama virus yang Olentia Which is harganya 100 ribu untuk 30 mili Concentrate-nya udah parfum juga Ini aromanya lebih terasa strong Jujur Tuh Tapi emang Kita gak bisa bohongi ya Perbedaan aroma awalnya tuh Bener-bener Ternyata beda Jadi Chanel Ote and Drain Aromanya tuh smooth banget Bener-bener gak ada aroma yang bikin Ganggu sama sekali Kayak Aromanya tuh mengalir pelan-pelan Gitu Jadi Aromanya tuh kayak Mengalir pelan-pelan masuk ke hidung tuh Gak yang nonjok gitu Aromanya Jadi bener-bener smooth Sedangkan untuk yang Olentia Ini bener-bener langsung nonjok gitu loh Begitu di spray Di Di hidung tuh langsung Peng gitu Kayak langsung Gak pelan-pelan Dia langsung kayak Dalam jumlah besar Menonjok hidung saya gitu Dan Tentu saja dari segi Juice-nya Berbeda banget Olentia ini Sangat oily ya Bisa dibilang Mungkin sekitar 10-15 menitan Sedangkan Ote and Drain sama sekali Gak oily Tapi Begitu masuk ke Fase middle notes To base note-nya itu Makin mirip sih aroma mereka berdua Beda sih Memang kalau dijajarin langsung Kayak Satu kanan satu kiri gini Baru terasa perbedaannya Tapi ketika kalau kita pakai Terus apalagi orang di sekitar kita Yang mungkin nge-sniff tuh Akan Susah banget Membedakan aroma mereka berdua Ya Mungkin kalau misalnya kalian Pernah ngerasain sendiri Gimana nge-sniff Chanel Yang beneran Sama Chanel yang jup Kalian bakal tahu Apa perbedaannya Tapi Sebenarnya Dari segi SPL pun Gitu ya Aku ngerasa Selama pemakaian tuh Olentia itu Lebih project Dan lebih kayak Tahan lama Di kulit Sekalipun Aromanya tuh Terasa lebih tajam Dan lebih kuat Sedangkan kalau Chanel itu Dia tuh smooth Halus banget Tetap Tapi berasa Jadi kalau misalnya kita di deketnya tuh Kayak Wow wangi Enak Tapi kayak hilang Timbul Hilang Timbul Jadi tipe yang bikin penasaran Sedangkan Olentia tuh Dia kayak Ada Ada Terus baru dia turun Pelan-pelan Nanti makin soft Makin soft Makin ke belakang Itu perbedaan mereka berdua Dan kebetulan Notes nya pun sama persis Jadi aku rasa Emang Olentia ini Ngedup dari Chanel Gitu ya Untuk ketahanan mereka berdua Setelah aku bandungin Emang Chanel tuh Kayak bertahan 5-6 jam Di kulit Tapi kalau di baju Dia bisa bertahan Lebih dari 8 jam Dengan aroma yang lembut Gitu Dengan aroma yang lembut Tapi tetap ada Sedangkan untuk Olentia itu Dia memang aromanya Cenderung lebih Strong Gitu ya Dan Kalau misalnya kita Overspray gitu Ada tendensi untuk Bikin orang di sekitar Mungkin terganggu Kalau yang gak suka Sama aromanya Itu perbedaan mereka berdua Menurutku Nah ini masuk ke aroma Yang middle notes Dia udah makin mirip Tapi aku merasa Olentia ini Aromanya masih Kenceng di aroma Citrusinya Jadi kayak Asemnya tuh Lebih sharp gitu Kalau menurut aku Terus lebih berasa Aroma jeruk-jerukan Asem Kecut gitu Sedangkan Untuk Chanel Otendree ini Dia udah masuk ke aroma Yang lebih flower Lebih ke aroma bunga Yang sangat lembut Dan mewah Lalu udah Lebih berasa Agak sedikit Mulai powdery gitu Terus gimana Tentang Zara Apple Juice Yang katanya Ini adalah dupe Dari Chanel Chance Otendree juga Ini aku beli Di Dican Perfume Ori Nah Oke Ini malah Berasa lebih Asem Kalau di hidung aku Di top notes Top notesnya beda banget Sama mereka berdua tadi Ini lebih kayak Asem banget Ada sedikit Kemiripan Tapi dia versi Yang lebih Kalau dia namanya Apple juice Jadi lebih Menyerupai Kayak wangi Apple sih Fruity Walaupun dia tetap Ada perpaduan Sama aroma Citrusi Tapi lebih kayak Dominant aroma Apple Gitu disini Lebih mengingatkan Sama kayak Marc Jacobs Daisy Walaupun aku gak punya Tapi aku pernah sniff Aromanya Kayak lebih mirip-mirip Ke arah situ Malahan Kalau seinget aku Jadi kemiripannya itu Masih lebih mirip Olentia ke Otendree Daripada Zara Apple Juice Ke Otendree Ya Makin ke belakang Emang dia sedikit Ada lebih mirip ya Dan kalau misalnya Dilihat dari notes pun Kalau menurut Fragantica Emang Zara Apple Juice Itu dia Agak berbeda Karena di top notes Dia pake Citrusi Tapi dia juga pake Apple yang dominan Lalu di middle notes Bunga-bunganya pun Berbeda Jadi lebih ke Peony Rose Jasmine-nya tetap ada Yang sama adalah Jasmine Lalu dia pake Violet Sedangkan di base note Dia pake mask Sandalwood Dan juga Cedar Dia gak pake Iris Gitu-gitu ya Disini Ini lebih Fruity Walaupun kalau dibandingin Nuansa mereka tuh Ya memang satu Vibe gitu Tapi Zara Apple Juice Terus lebih berasa Wangi apple-nya Yang crunchy Yang lebih watery Aku jadi penasaran juga Sama Zara Apple Juice Plus Ini apa perbedaannya Aku sebrotin di bagian sini Kalau ini dia Lebih kayak sparkling Menurut aku Lebih seger lagi Lebih seger Terus Gak tau ya Kayaknya dia tetap pake apple Tetap pake citrusy juga Lebih ringan Lebih ringan Lebih ringan Lebih Kayaknya lebih Gampang dipakai Kebanyakan orang gitu Lebih banyak Yang bakal suka sama aromanya Tapi emang semuanya Ini tuh aromanya enak-enak Semua sih Dan emang Tipikal aroma-aroma Kayak Chanel Chance Eau Tender Ini tuh cukup First time Menurut aku Kayak bisa dipake Kapan aja Pagi, siang, sore, malam Cukup Karena dia ada nuansa freshnya juga Jadi siang hari Panas-panasan pun oke Aromanya pokoknya Super enak Cuman gak tau kenapa ya Untuk perfume lokal Di Indonesia Itu aku baru nemu Aroma yang mirip Eau Tender Ini dari si Virus Olentia ini doang Dan setauku juga Virus Olentia ini Kayak underrated Jadi jarang Yang ngomongin gitu Entah kenapa Tapi setauku tuh Masih bisa didapetin Di Shopee Ataupun Tokopedia Jadi kalo misalnya Kalian disini Mungkin ada yang tau Ada lagi dupe Dari Chanel Eau Tender Dari perfume lokal Kalian bisa dong Tulis di kolom komentar Supaya mungkin Aku jadi dapet informasi Dan yang baca pun Bisa dapet informasi juga Gitu kan Karena jujur aja Untuk virus ini tuh Dia lumayan oily Mungkin siapa tau Ada rekomendasi perfume lain Yang Lebih oke Dengan harga yang Masih terjangkau Dari lokal Untuk aroma yang mirip Kayak gini Oke Yang pasti Thank you banget Buat Mbak Baby Yang udah kirimin aku Perfume yang satu ini Dan perfume-perfume lainnya Pastinya Anyway aku juga mau info Kalo Mbak Baby tuh punya Pre-love Toko yang jual Pre-love parfum Parfumnya beliau Namanya Sexzade Ada di Tokopedia Nanti aku taruh linknya Di description box Kalian bisa dapetin Perfume-perfume Mulai dari yang Versi 100 ribuan Itu ada disitu Sampai yang juta-jutaan Juga ada Jadi kalian bisa cek aja disitu Oke Yang pasti thank you banget Buat kalian yang udah nonton video Sampai habis Kalo suka jangan lupa di like Subscribe Dan juga share video Kalo social media kalian Pastikan kalian juga udah Follow Instagramku disini Dan sampai jumpa Di video-video ku yang lainnya Bye bye